selamat datang ke channel berita Malaysia Kini TV ini untuk kupasan berita terkini berkaitan dengan politik saudara dan saudari semua kali ini kita dikebarkan dikejutkan dengan satu kenyataan daripada Ketua Menteri Sabah yaitu Datuk Seripang Lima Haji J Nor Pin Haji dimana beliau menyatakan bahwa Jemaah Menteri Sabah bincang RUU Anti Lompat Parti Jemaah Menteri Sabah akan membincangkan isu berkaitan rang undang-undang RUU Anti Lompat Parti dan akan menentukan masa sesuai sebelum ia dibawa ke persidangan persidangan Dewan Undangan Negeri DUN Ketua Menteri Sabah Haji J Nor berkata perkara itu perlu bagi membelikan barisan kabinet negeri itu menetapkan tarik RUU itu diusulkan dalam persidangan DUN nanti justru beliau menolak dakwaan bahwa kerajaan negeri sengaja melengah-lengahkan pembentangan RUU itu di persidangan DUN beliau akan bawa ke mesyuarat Jemaah Menteri Negeri untuk memutuskan bila tarik akan dibentangkan sabar ada sidang DUN nanti barulah kita umumkan katanya kepada pemberita selepas pelancaran Parti Gagasan Rakyat Sabah di Kota Kinabalu hari ini hadir sama Presiden Parti Maju Sabah Yung Tegli Timbalan Presiden Parti Solidrati Tenang Airku Robert Toki dan Timbalan Pengurusi Barisan Nasional BN Sabah Yaakub Khan Haji Ji yang juga Presiden Gagasan Rakyat berkata Parti itu adalah satu wadah solidratif suara Sabah yang membawa kesatuan masyarakat berbilang kaum yang mendukung agenda sayangi Sabah seiring teras perjuangan gabungan rakyat Sabah JARIS yaitu Sabah First, Sabah Forward, Sabah Postpe dan juga Sabah United beliau berkata permufakatan JARIS bukan sahaja penting untuk rakyat Sabah tetapi juga amat bermakna dalam membina kesatuan dan kekuatan bagi memastikan kepentingan Sabah turus terbelak dalam Persekutuan Malaysia sementara itu Haji Ji berkata disebalik kemelut politik di negeri itu beliau masih didukung oleh sebuah pasukan lebih inklusif serta responsif kepada keutamaan dalam menjayakan halat 7 Sabah Maju Jaya SMG yang akan gunak 2 tahun pelaksanaannya pada 29 Mas ini katanya dengan dukungan itu Sabah telah melakar kejayaan demi kejayaan termasuklah peningkatan hasil negeri mengampiri paras RM7 bilion berbanding RM4 bilion pada tahun-tahun sebelum ini dan ia juga bermula selain merekodkan pelaburan domestik berjumlah RM33.4 bilion untuk tahun lepas nah saudara dan saudari semua demikian saja perkongsian berita terkini untuk anda semua semoga kita berjumpa lagi dalam perkongsian berita-berita selanjutnya dari channel ini sekian dan terima kasih kita jumpa lagi